Intro Kita wali berita pertama dari Polewali Mandar Pemirsa suasana duka masih menyelimuti keluarga korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dalam karung di rumah duka desa Banuabaru kecamatan Mapili Polewali Mandar, Sulawesi Barat keluarga korban mengaku sangat terpukul kehilangan Jayanti Mandasari yang merupakan putri satu-satunya dan merupakan tulang punggung keluarga Beginilah suasana di rumah keluarga Jayanti Mandasari wanita yang menjadi korban pembunuhan yang mayatnya dibuang diirigasi dengan dibungkus karung Ibu Agustina Upo, orang tua Jayanti Mandasari merasa sangat kehilangan Bahkan Ibu Upo mengaku tak bisa tidur dan terus mengingat anak pertama dari empat persaudara ini Korban sendiri merupakan putri satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga sebelum menikah dengan Sersan Nofri dua tahun lalu Namun sejak Nofri yang diduga terlibat pembunuhan istri ini menyerahkan diri, pihak keluarga sedikit merasa lega Ibu Upo mengaku Nofri dikenal sebagai suami yang ringan tangan dan suka cemburu buta Bahkan korban kerap kali mendapat kekerasan fisik dari suaminya sendiri Sayangnya perilaku Sersan Nofri sering ditutup-tutupi oleh korban Selama ini istrinya yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup suaminya Bahkan kerap kali, Jayanti harus berhutang pada orang lain demi menyenangkan suaminya Saya sakit, saya memang kalau dibalas seberat-beratnya Sakit, hancur, karena itu anakku, anak satu-satu perempuan Itu anak tidak ada dosanya dengan saya Karena dia itu anakku turut sekali dengan saya Jadi bagaimana terharap kalau dia tidak ada Dia jangan berawat-berawat, dia semua yang berawat adiknya mulai kecil Tidak ada, bagi saya anakku tidak berdosa dengan saya Itu pikasi yang banyak ini, Anunya Kata-katanya gara-gara ini menikah dengan Nofri Karena kalau saya selalu marah Anu kasih nasihat tentang suaminya Dia selalu beras suaminya Seakan-akan ditutupi itu Kalau selalu dipukul, dia apa Selalu dia tutup-tutupi Biasa kalau didengar iparnya ke adiknya bilang Bertengkar dari panjang ke pesta mama Sebelumnya korban dan Nofri merupakan tetangga Sejak lama Sersa Nofri menaruh hati pada korban Namun keduanya telah menikah Di saat mengetahui korban menjanda Sersa Nofri langsung melamar dan mengaku tidak bersama lagi dengan istrinya Sayangnya kasus nikah siri tersebut terungkap Hingga akhirnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman oleh Denpom dan Desersi Di saat proses hukuman berlangsung Dan akhirnya peristiwa berdarah itu pun terjadi Serta diduga melibatkan Sersa Nofri Yang pada selasa malam itu menyerahkan diri ke Kodim 1402 Keluarga korban berharap pelaku bisa dihukum berat Bahkan hukuman mati Lantaran perbuatannya yang dianggap tidak manusiawi Dengan menghabisinya wajah Yanti dengan sadis Dari Pulewali Mandar, Husayir Sayinal melaporkan Terima kasih Terima kasih